Welcome back on Good Afternoon Betapa sesungguhnya ku mencintaimu Ku terus berjanji Udah, udah cukup aja udah segitu Malah jadi konsen Ternyata kita sama-sama fansnya Gita Gutawa nih Itu dong wajib ya kan Kalau misalkan Gita Gutawa itu kan suaranya khasnya sopran ya Kalau kamu sopan kayaknya malu-malu Udah sopan lama-lama knowing kalau knowing kalau jadi pindah channel Mendingan kita langsung aja kita lihat ya Kira-kira apa kabarnya Gita Gutawa? Bila nanti aku pergi Jangan lagi panggilku kembali Tuhan tolong maaf Sampaikan sejuta sayangku Masih ingat gak dengan darah satu ini? Yes, aluna sang Gita Gutawa Atau yang kita kenal Gita Gutawa Penyanyi sekaligus putri arranger ternama Erwin Gutawa ini Udah lama ya gak keluarin single atau album Hmm, gimana ya kabarnya sekarang? Katanya lagi sibuk di belakang panggung ya Kabar baik Alhamdulillah Ya belakangan ini emang mungkin kalau dibandingin dulu Aku lagi banyak agak di belakang layar sih memang gitu Sebenarnya nyanyi masih tetap sih gitu Aku masih ada suka event Terus juga suka jadi pembicara juga gitu Tapi emang belakangan ini aku lagi mencoba mengembangkan diriku Untuk gak hanya mengatakan diriku sebagai seorang penyanyi gitu Tapi mengeksplore lini-lini lain dalam bermusik gitu Termasuk sekarang nih yang belakangan Aku kebetulan memang punya record label sendiri jadi produser Terus abis itu nih yang terakhir ini Aku lagi bikin nge-produserin sebuah pertunjukan konser gitu ya Dengan skala besar Menjadi penampil tentu punya kebanggaan sendiri Hadir di hadapan banyak penonton Tapi kenapa suka di belakang layar Gita? Belajar, aku banyak belajar aja sih ya Ini seperti sebuah tantangan baru juga buat aku gitu Dan mungkin kalau misalnya aku berkaca juga Dari kecil tuh emang aku sebenarnya emang seneng gitu Sama proses-proses di balik layar seperti ini gitu Dan awal jatuh cinta sama musik Mungkin juga gara-gara dulu suka ikutin bapakku ke tempat latihan Ke studio rekaman gitu ya Ngeliat gimana ide berkembang jadi sebuah produk gitu ya Mau itu album, mau itu konser gitu Jadi emang sebenarnya dari kecil tuh seneng banget sama proses itu gitu Dan sekarang mungkin menjalankannya sendiri itu juga Apa ya, pasti banyak tantangannya, banyak belajar Dunia belakang panggung sebenarnya bukan dunia yang asing lagi Bagi wanita yang pernah bermain di film Love in Part ini Beberapa tahun lalu Gita telah memproduseri Bahkan membuat konser anak-anak di atas rata-rata Siapa sangka kini dirinya pun kembali membuat konser dengan skala besar Tribut kepada tiga kompuser wanita Indonesia Dan pasti bekerja sama dengan sang ayah Konser ketiga aku sebelumnya sempat bikin untuk konser di atas rata-rata Untuk anak-anak gitu Tapi untuk skala yang besar dengan penonton yang skala besar Mungkin ini baru pertama kalinya gitu ya Dan konser salut ini sebenarnya konser papaku gitu Dan emang kita banyak seperti bertukar ide gitu Tapi emang senengnya disini Kebetulan kita di konser salut ini Mensalutkan gitu Sebenarnya ini kayak konser tribute sih ya Mensalutkan tiga kompuser perempuan Yaitu Meli Guslo, Dewik, dan Dilestari Kerja bareng sih Sebenarnya natural aja Emang aku untungnya punya ayah yang mungkin bisa dibilang Demokratis lah gitu ya Maksudnya aku suka dilibatkan gitu Memang menurut Gita gimana Segala macam gitu Akhirnya juga mungkin Belakangan juga banyak punya input gitu Terutama mungkin dengan Ya pengalaman dan ilmu aku juga gitu ya Kadang papa kan juga mungkin Dia sih kadang suka ngomong Ya kan soalnya papa udah generasinya udah gini gitu Mungkin aku bantuin juga untuk masukin Angle-angle anak muda di dalam Semua karyanya juga gitu Terjun di dunia musik sedari kecil Gita mengaku tak pernah dipaksa sang ayah Pertumbuhannya dengan ada band kala itu Justru menjadi pembuka jalan bagi karir Perempuan penyandang gelar master Dari London School of Economic and Political Science Inggris ini Aku cuma lagi latihan nyanyi Les vokal Terus kebetulan tempat les vokal aku itu Sebelahnya sama manajemennya ada band Percaya atau tidak gitu Dan mereka waktu itu lagi butuh Seorang penyanyi anak-anak Dan mendengar aku menyanyi Akhirnya ditawarin gitu Jadi emang mungkin Orang banyak yang berpikir Ah ini kita masuk ke industri musik Karena papahku Sebenarnya enggak sih Maksudnya yang paling berjasa banget Sebenarnya ya ada band gitu Dan kelas-kelas pasti tentu ada jasanya gitu Cuman yang menyemplungkan aku ke industri musik itu Ada band gitu ya Dan alhamdulillah single itu ternyata lumayan booming di pasaran Akhirnya aku punya kesempatan untuk bikin album solo Gak cuma mahir bernyanyi Gita juga berbakat menulis lagu loh Salah satu lagu ciptaannya bahkan dibuat secara spontan Dulu aku tulisnya pas lagi hujan nasional lagi Lagi belajar IPA gitu Terus tiba-tiba kok kayak lucu bikin lagu tentang parasit gitu Jadi mungkin itu juga salah satu momen terseru juga lah Lagu terseru Meskipa 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 tak mengeluarkan single atau album Gita tetap menjalani hubungan baik dengan para penggemarnya Bahkan kita berjanji nih Bakal segera ngeluarin album bagi pencintanya Ya yang pastinya sih album masih on my mind sih Sebentar lagi pasti aku akan terjun ke situ lagi juga gitu Tapi emang banyak sekali karena menurut aku musik tuh luas banget ya gitu Jadi ini kemarin udah nyobain Ya maksudnya bikin album Bikin nge-produce album Nge-produce penyanyi lain juga gitu Aku kemarin sempet ngeluarin apa Ada di atas rata-rata Ada Noniju juga Terus abis itu bikin konser Mungkin abis itu bikin musikal Atau misalnya ya macem-macem sih ya gitu Yang masih bisa aku eksplor gitu Tapi ya pastinya sih prioritas lagi juga Mungkin di tahun ini adalah album sih ya Janganlah kau tinggalkan diriku Well udah gak sabar dong denger lagi suara dahsyat kita Kita tunggu aja ya good people Lucy Olawan di Kewidiarto melaporkan untuk NET Bersamamu Bersamamu Ku akan bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya